selamat menikmati selamat menikmati oke hari ini rencananya kita akan cek perkembangan dari bayam dan bakconya yang udah kita tanam kemarin dengan sistem hidroponik jadi hari ini adalah tepat ke 16 harinya jadi nanti kita akan lihat perkembangannya bagus atau tidak kalau kalian yang punya saran atau mungkin pengalaman tentang menanam di hidroponik mungkin bisa langsung komen aja di video ini sekaligus juga pengetahuan buat kita semua langsung aja kita lihat kita langsung aja ke bakor ini adalah pakcoy yang udah berusia 16 hari tadi jadi secara pertumbuhan disini kalau dilihat cukup baik ya karena daya daunnya juga udah lumayan cukup besar ini untuk deret pakcoynya cuman kalau dilihat disini ada yang mati nih guys satu pakcoy mati karena memang di awal udah patah di awalnya dia dahannya kemudian ini untuk bayamnya bayamnya juga udah mulai banyak nih daunnya ini juga cuman relatif masih kecil-kecil begitu juga dengan dahannya disini juga ini jauh lebih baik nih daunnya udah mulai banyak ini juga daunnya lebar cuman relatif masih kecil juga ini baris ketiga bayamnya kalau dilihat sih belum sempurna banget sih kalau dilihat sih disini pertumbuhannya ada yang bagus ada juga yang kurang bagus bahkan di satu ada yang masih kecil nih padahal usianya udah 16 hari nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa tapi sih so far kalau untuk pakcoynya sih ini udah cukup baik sih pertumbuhan ini nah ini kita cek tandun airnya ini kemarin diisi ppm dinaikin karena sudah berusia 2 minggu jadi kita naikin menjadi 900 ppm nah sekarang hari ini lagi gak dinyalain dulu pompanya jadi sehari itu hanya dinyalain 2 kali dan 1 kalinya itu dan setelah dinyalakan itu kurang lebih durasinya 1 jam sampai 2 jam oke segitu aja dan kita hari ini untuk pertumbuhan bayam dan pakcoynya di hari ke-16 nanti kita akan update lagi pertumbuhannya halo guys tunggu lagi seperti biasa kita akan update lagi tentang perkembangan pakcoy dan bayamnya ini di hari ke-18 hari seperti apa apakah bagus atau enggak yuk kita lihat lagi ya nah ini pakcoynya setelah hari ke-18 ini pakcoynya setelah hari ke-18 daunnya sudah mulai tumbuh banyak ini untuk bayamnya bayamnya juga sama nih kalau dilihat sih daunnya juga sudah mulai banyak tapi kenapa masih relatif kecil ya ini padahal udah 18 hari nih oke segitu aja video tentang update dari perkembangan bayam dan pakcoy kita dengan menggunakan sistem hidroponik kalau kalian yang punya saran atau mungkin kritik atau mungkin juga pengalaman terkait dengan sistem hidroponik ini mungkin bisa langsung komen aja di video di bawah ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi saat ini kita akan cek lagi untuk pertumbuhan dari bayam dan pakcoynya nah saat ini ini harinya tepat di 21 hari atau 3 minggu nah bagaimana perkembangan dari bayam dan pakcoynya setelah 3 minggu yuk kita lihat ini untuk barisan pakcoynya nih dari sisi daunnya pakcoynya sudah mulai tumbuh banyak dan lebar-lebar nah ini juga lebih bagus lagi nih daunnya sudah mulai membesar dan warnanya juga hijau kalau dilihat di sini kalau dilihat di sini tidak ada bekas gigitan haman sepertinya bagus begitu juga dengan yang lain ini juga sudah mulai banyak daun dan batang juga sudah mulai besar-besar ini barisan berikutnya ini yang berikutnya pakcoy juga sudah lumayan bagus daunnya nah ini untuk barisan bayamnya nih bayamnya di usia 3 minggu ini pertumbuhannya juga sudah mulai kelihatan kalau kemarin dia relatif kecil sekarang udah mulai tumbuh besar ini juga cuman kalau untuk bayam dia relatif masih kecil di batang dan daunnya selanjutnya kita akan cek dari isi dalam tandon air ini karena kita harus pantau juga untuk ppm di dalam kandungan air dalam tandon ini kita harus pastikan bahwa di usia bayam dan pakcoy selama kurang lebih 3 minggu ini kurang lebih ppmnya harus 1200 sampai 1400 jadi kita harus cek dengan kds meter kalau dilihat di sini 129 artinya ini satuan 1000 jadi kurang lebih ada 1290 kandungan dari ppmnya jadi kalian bisa lihat bahwa nilai ppm dari isi di dalam tandon air ini kurang lebih 1290 artinya untuk ppm yang ada di dalam tandon air ini udah ideal untuk usia bayam dan pakcoy 3 minggu ini tapi ingat bahwa kalau nilai ppmnya kurang dari 1200 sampai 1400 kita harus tambahkan vitamin ab mixnya ke dalam tandon air ini agar pertumbuhan bayam dan pakcoy yang kita tandon ini bisa maksimal oke jadi barusan tadi kita udah cek perkembangan dari bayam dan pakcoy nya di usia 21 hari atau 3 minggu jadi kalau dilihat memang pakcoy nya ini tumbuhnya jauh lebih baik ketimbang bayam karena tadi kalau kita lihat memang bayamnya masih ada yang tumbuhnya kecil jadi daunnya kecil, dahannya kecil tapi juga ada bayam, beberapa bayam yang tumbuhnya juga jauh lebih baik jadi jauh lebih tinggi, bayamnya juga ada daunnya juga lebih lebar, lebih banyak so far sih masih relatif baik ya jadi dengan sistem middle point ini kita bisa memanfaatkan lahan kecil atau lahan sempit ini menjadi lebih produktif lagi nih Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini kita akan memanen bayam dan pakcoy jadi hari ini adalah tepat hari ke-32 setelah masa semayah kemarin, sampai sekarang nih sudah 32 hari artinya untuk bayam sudah bisa kita kalen tapi untuk pakcoy, abisnya di usia ke-40 hari ya tapi kalau sekarang kita petik juga tidak masalah ini seperti yang melihat di belakang nih pakcoy dan bayamnya juga udah pada besar dan sudah bisa kita petik nih mau tahu kayak gimana ini adalah untuk rak hidroponiknya langsung aja kita lihat untuk tanaman pakcoynya nah ini untuk tanaman pakcoynya kalau dilihat di usia ke-32 ini daunnya sudah lebar nih kalau dilihat juga tidak ada hama atau mungkin ulat sehingga membuat daun-daunnya rusak kemudian untuk batangnya juga sudah besar-besar dan kalau diperhatiin ini semua pakcoynya ini pertumbuhannya cukup bagus ya artinya nutrisi yang kemarin kita kasih itu sudah cukup baik sehingga pertumbuhannya cukup bagus nih nah ini untuk daun-daunnya sudah lebar dan hijau-hijau nih besi tidak ada hama nah ini untuk tanaman bayamnya nih daunnya juga lebar-lebar nih hijau juga hijaunya tidak ada yang warna kuning hijau semuanya begitu juga dengan hama ini tidak ada juga nah ini kita lihat dulu untuk akarnya pakcoy sudah mulai besar akarnya sudah mengikuti kain flanelnya nih kita lihat satu lagi sudah banyak nih akar serabut itu sudah mengikuti kain flanel kita lihat ini untuk bayam ini untuk bayam kita lihat akarnya lebih banyak nih akarnya jadi hari ini untuk bayam dan pakcoynya sudah bisa kita panen yuk langsung aja kita panen ya untuk pakcoynya untuk panennya kita gak usah bikin pik tapi langsung aja kita tarik sama karakannya jadi oke hari ini kita cabutkan kain flanelnya kita cabutkan kain flanelnya nah sekarang kita mau cabut untuk yang bayam untuk bayamnya cukup gede-gede jadi biar panen jadi biar panen kita tetap sedikit oke jadi tadi kita udah panen untuk bayam dan pakcoynya dan ini adalah hasilnya nih kebatan yang lumayan besar dan ini juga lumayan lebar dan ini pakcoynya nih pakcoynya memang masih relatif kecil karena tadi usianya masih 35 hari kelebihan yang disini proponnya adalah tanaman ini adalah tanaman yang sehat dan yang bebas dari pesticida gitu sekarang kita mau coba untuk timbang kira-kira berapa gram kita langsung bisa timbang ya ini kalian bisa lihat belum nol ya kita nolin dulu nah ini adalah hasil dari panen kita hari ini di usia ke-32 cukup bagus dan memuaskan dengan berat kurang lebih 600 gram tadi ya jadi setengah kilo jadi ini adalah hasil panen kita hari ini bayam dan pakcoy dengan sistem hidroponik jadi dengan sistem hidroponik ini kita bisa mengepak tempat karena dengan tempat yang lahanan kecil kita bisa memanfaatkan lebih baik lagi dengan tanaman sayur-sayuran bisa kita konsumsi untuk sendiri atau mungkin nanti ini bisa dijadikan usaha, bisnis dengan sistem hidroponik ini pastinya keuntungannya bayam, pakcoy atau mungkin tanaman lain yang kita tanam ini adalah bebas dari pesticida buat kalian yang pengen mencoba mungkin bisa langsung mencobanya segitu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya sampai ketemu di video selanjutnya kemudian